7 Hewan Langka Berwarna Biru Yang Sangat Mempesona Hai semua, balik lagi nih sama lensa fenomena Biru merupakan warna terfavorit di dunia sekaligus menjadi warna yang cukup langka pada hewan Akan tetapi, gak menutup kemungkinan untuk mereka dapat ditemukan dalam warna biru Meskipun sangat langka, tapi hewan tersebut benar-benar ada lho Yuk kita lihat penampakannya Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari lensa fenomena Iguana Biru adalah salah satu jenis kadal dengan umur terpanjang Yang dapat mencapai 69 tahun Iguana yang berhabitat di Kepulauan Cayman di Laut Karibia ini dapat tumbuh hingga sepanjang 1,5 meter Iguana yang berwarna biru biasanya berjenis kelamin jantan Sedangkan iguana betina biasanya ditemukan dalam warna kehijauan Meskipun tampak seperti predator, tapi iguana biru ternyata merupakan herbivora logais alias pemakan tumbuhan Spesiesnya kini ditetapkan sebagai hewan yang terancam punah akibat habitatnya yang diubah menjadi jalan raya, perumahan, dan konstruksi lainnya Cantik banget ya warnanya Mirip-mirip kelereng Hewan ini namanya Steel Blue Lady Bird atau Kepik Biru Kepik ini memang memiliki permukaan tubuh berwarna biru kehijauan yang tampak glossy layaknya logam Kepik ini memiliki habitat asli di Australia dan makanannya adalah serangga-serangga kecil seperti kutu daun Katak beracun ini dapat ditemukan di bagian selatan Suriname dan bagian utara Brazil Hewan biru yang satu ini memiliki nama lain Okopipi Dan dapat tumbuh hingga 3-5 cm Meskipun tampak cantik dengan warna birunya, katak ini ternyata cukup agresif dengan hewan lain bahkan sesamanya Racunnya dapat melumpuhkan atau membunuh mangsanya dengan sangat cepat Makau Hyacin adalah jenis burung makau terbesar di dunia dengan panjang mencapai 1 meter jika diukur dari ujung kepala hingga ujung ekornya Burung makau ini berhabitat di Amerika Selatan, tepatnya di beberapa bagian Brazil, Bolivia, dan Paraguay Seluruh tubuh makau Hyacin tertutup oleh bulu berwarna biru Hanya sekitaran mata dan bagian bawah paruhnya saja yang berwarna kuning Spesies makau ini juga rawan mengalami kepunahan karena maraknya pembakaran hutan dan perburuan untuk diambil bulunya sebagai hiasan Hewan berwarna biru yang satu ini juga sangat langka keberadaannya Diperkirakan hanya ada satu di antara 2 juta American Lobster alias Lobster Amerika yang berwarna biru Warna biru pada lobster Amerika ini disebabkan karena mutasi genetik Sehingga lobster memproduksi pigment krustasianin yang menghasilkan warna biru pada jangkangnya Lobster ini biasanya berhabitat di tepian samudera Atlantik Dan untuk mempertahankan keberadaannya Lobster biru ini harus dikembalikan ke laut atau diletakkan dalam akwarium setempat jika tertangkap Jenis kupu-kupu biru ini dapat ditemukan di benua Amerika bagian tengah dan selatan Seperti Meksiko, Brazil, dan Venezuela Kupu-kupu Menelaus Blue Morpo memiliki warna biru cerah dengan tepian berwarna hitam Dan sayapnya mampu mempentang hingga 12 cm Karena warna birunya yang begitu indah, kupu-kupu tersebut menjadi sangat berharga Menjadi bahan buruan para kolektor, akibatnya spesies mereka menjadi sangat langka Selain perburuan, penerbangan hutan secara besar-besaran juga semakin mengancam kehidupan kupu-kupu Menelaus Blue Morpo ini Bintang laut biru atau blue starfish dapat ditemukan di samudera India, samudera Pasifik, dan di perairan Indonesia Bintang laut cantik ini secara alami memiliki warna biru tua atau biru muda dengan totolan pada permukaannya Hewan ini biasanya bertempat tinggal di terumbu karang ataupun pasir Bintang laut biru dapat tumbuh hingga cukup besar loh, yaitu sampai 30 cm Namun, pergerakan mereka sangat lambat yaitu hanya 8 cm per menitnya Yang sangat disayangkan, bintang laut biru ini sering diambil begitu saja untuk dikeringkan dan dijadikan hiasan loh guys Hmm, kasian banget ya Anyway, sekian dulu ya untuk video kita kali ini Namun, sebelum saya akhiri, saya mau tau dulu nih Hewan warna biru mana yang paling kalian suka? Jawab di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton!